Sementara itu istri Capres Ganjar Pranowo Siti Atikoh menggelar doa bersama di Pondok Pesantren Cipasung, Tasik Malaya, Jawa Barat. Suasana kekeluargaan yang begitu terasa membuat Siti Atikoh bahkan menyempatkan diri menginap di Pondok Pesantren. Siti Atikoh, istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengikuti doa bersama di lapangan Pondok Pesantren Cipasung, Kecamatan Singaparna, Kebupaten Tasik Malaya, Jawa Barat. Acara yang digelar pada selasa pagi tersebut bertajuk Santri menghantarkan Santri jadi abdi negeri dan diikuti oleh ratusan Santriwati. Dipimpin langsung pimpinan Pond Pesantren Cipasung, Kiai Haji Ubdaila Ruhiat, Siti Atikoh dan Santriwati memajetkan doa untuk kelancaran Ganjar Pranowo memenangi Pilpres 2024. Pada kesempatan itu pula, Atikoh menyampaikan rasa bahagianya berada di tengah keluarga besar Ponpes Cipasung. Atikoh bahkan sempat bermalam di Ponpes sebelum mengikuti doa bersama. Puji syukur ratol subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah saya pribadi bisa bersiliaturahmi secara langsung di Pondok Pesantren karena dulu ketika Mas Ganjar kesini saya tidak bisa mendampingi sehingga saya merasa berhutang untuk terutama kepunya ini karena belum bisa soan, belum bisa berkunjung secara langsung. Kau tadi malam kami sampai itu jam 11 malam, Alhamdulillah Bu Nyai dan Pak Ayai mohon maaf kalau mengganggu waktu tidurnya karena terlalu malam. Dalam suasana seperti sekarang ini saya merasa mendapatkan rahmat luar biasa kalau di Pesantren bisa secara langsung itu ngobrol, kemudian bisa bertemu dengan para santriwati yang ada. Salam dari Mas Ganjar dan dari Alham ya, ada beberapa itu yang bertanya Mas Alham ikut apa tidak gitu. Karena kebetulan Mas Alham itu kemarin baru ke Makassar jadi tidak bisa mendampingi ibunya. Setelah menggelar doa bersama, Siti Atiko menyepatkan diri untuk menyapa sekaligus bersuafoto bersama para santriwati. Kunjungan ke Pompes Cipasung merupakan bagian dari safari politik hari kedua Siti Atiko di Jawa Barat setelah mengawali kunjungan ke Pompes Gelar Cianjur Senin kemarin. Tim Liputan Ainews melaporkan.